Tapi, menurut saya, kalau Anda ingin menjadi seorang wirosworo, menunggu sampai kapan Anda bisa berbahasa kromoinggil atau bahasa kawi, selak orasido pentas, yang jelas orasido bayaran. Bila mana Anda dalam pentas sepanjang pentas menggunakan bahasa kromoinggil atau bahasa kawi, walaupun Anda enggak cor sampai meniren, penonton tersebut kemungkinan besar tidak akan menyimak dan tidak akan mendengarkannya. Kenapa demikian? Karena belum tentu penonton tersebut paham dengan apa yang Anda ucapkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel ini. Dalam video kali ini kita akan membahas atau berbicara tentang wirosworo dalam jaranan. Simak selengkapnya video ini, jangan di skip ya, biar Anda tahu dan Anda bisa memahami inti sari dari video kali ini. Sebelumnya jangan lupa Anda untuk subscribe, tolong di jempol, dan tinggalkan komentar. Jangan lupa tekan lonceng. Seorang wirosworo dalam jaranan, artinya seorang pembawa acara dalam pentas tersebut. Mungkin Anda pernah melihat pentas elektun, pentas orkes, pentas tayub. Di situ ada seorang presenter atau pembawa acara. Jadi fungsi Anda dalam pentas jaranan serupa dengan seorang MC pada orkes, dan serupa pula dengan seorang pramugari dalam pentas tayub. Biasanya seorang wirosworo dalam jaranan dituntut lugas dan piawai dalam berbahasa. Selain itu juga dituntut setidak-tidaknya bisa menyanyi atau bisa nembang. Namun urusan soal nyanyi dan nembang, bila mana kebetulan Anda tidak bisa, Anda bisa melimpahkan atau menyerahkan pada sinden. Tentu saja seorang sinden bisa menyanyi. Entah itu enak atau tidak, kalau seorang sinden tidak bisa menyanyi, namanya bukan sinden. Terus, seorang wirosworo dalam jaranan, juga harus memahami bahasa Jawa, kosa kata bahasa Jawa, baik bahasa kromoinggil maupun bahasa kawi. Tapi, menurut saya, kalau Anda ingin menjadi seorang wirosworo, menunggu sampai kapan Anda bisa berbahasa kromoinggil atau bahasa kawi, selak orasido pentas, yang jelas orasido bayaran. Menurut saya pribadi, seorang wirosworo dalam jaranan, itu bisa menggunakan kata-kata atau bahasa ngoko, tapi jangan memakai ngoko wantah. Pakailah ngoko madyo atau bosokromo madyo. Bila mana Anda dalam pentas, sepanjang pentas, menggunakan bosokromo inggil atau bosokawi, walaupun Anda enggak cor sampai meniren, penonton tersebut kemungkinan besar tidak akan menyimak dan tidak akan mendengarkannya. Kenapa demikian? Orang gelem mendengar yoben, jungkir wali kio ben, sing penting aku wes bayaran. Karena belum tentu penonton tersebut paham dengan apa yang Anda ucapkan. Bahasa kromoinggil atau bahasa kawi di era sekarang merupakan sebuah bahasa yang asing, karena bahasa Jawa tersebut sudah terdesak oleh bahasa-bahasa Inggris, bahasa-bahasa Indonesia. Selanjutnya, bila mana Anda ingin menjadi seorang wirosworo dalam jaranan, janganlah Anda selalu terpanjang pada tulisan atau teks saja. Jadi seperti ini, sepanjang malam Anda buka-buka buku, hanya sekedar membaca buku tersebut. Kenapa demikian? dikhawatirkan bila mana suatu saat buku Anda hilang atau buku Anda rusak, apa yang akan Anda ucapkan dan apa pula yang akan Anda katakan. Paling-paling ya begini, H-E, 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 H-A, 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 Aduh Bopo, hihihihi. Paling-paling seperti itu. Namun, walaupun Anda hanya sekedar memakai bahasa ngoko matio, bahasa kromo matio tidak harus dengan bahasa kromo dan bahasa kawi. Asalkan rangkuman atau rangkaian kata-kata yang Anda rancang itu indah, narasi pedalangan tersebut akan lebih terasa indah dan asik. Daripada Anda harus menggunakan bahasa kromo atau bahasa kawi yang geliputan tidak karu-karuan artikulasinya. Terus, dalam sehari-hari Anda harus membuka-buka kamus-kamus kosa kata bahasa daerah. Bila mana tidak ada kamus, mungkin kalau ada siaran wayang pada radio, coba Anda simak narasi wayang tersebut seperti apa, dan nanti kata-kata yang indah yang diucapkan pada dalam wayang tersebut, Anda copy, Anda ingat-ingat betul, dan Anda pakai, Anda rangkum di saat Anda pentas sebagai seorang wirosworo atau dalang jaranan. Sebenarnya, apa yang ada pada suasana pentas jaranan tersebut, asalkan Anda bisa mengungkapkannya pada sebuah kata-kata atau lewat kalimat, narasi tersebut akan lebih bagus dan lebih abdul. Suatu misal, di situ ada beberapa sesaji. Anda bisa mengatakan seperti ini, ingkang sapun kapiar sowonten ing tengahing gelanggang, manekowarno uboram penkang arupi sesaji, umpamanya bopo tersebut sedang jalan dari kamar rias. Anda bisa mengatakan seperti ini, sampun kapiar sosang bopo lumampah tumuju tengahing gelanggang mijil sangking sanggar pais. Andai kata Anda bisa mengutarakan atau bisa mengungkapkan apa yang ada pada suasana jaranan tersebut, Anda tidak lagi perlu untuk buka-buka buku, buka-buka teks, baca-baca tulisan, biarpun jaranan tersebut pentas selama seminggu berturut-turut, saya yakin Anda tidak akan kehabisan kata-kata. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.